Intro Oke, selamat datang kesempatan, kali ini kita akan membahas soal matematika Nah, di sini ada sebuah soal Panitia Olimpiade Matematika membuat satu soal dengan aturan pembarian poin Yaitu 3 poin untuk jawaban benar Negatif 1 poin untuk jawaban salah Dan 0 untuk soal tak dijawab Nah, di sini kalian disuruh untuk menghitung Jika seorang siswa yang mengerjakan seluruh soal tersebut Dan 88% soal terjawab Maka hitunglah jumlah poin yang didapatkan siswa tersebut Berarti di sini diketahui ya Jika siswa itu mengerjakan seluruh soal Berarti semua soal itu dikerjakan semua Jadi tidak ada yang tidak dijawab Berarti yang 0 ini tidak dihitung ya Berarti hanya ada jawaban benar dan juga salah Nah, di sini yang benar itu adalah 88% Nah, 88% ini berarti 88 per 100 kita kalikan jumlah soalnya ada 100 Sehingga di sini 88 kali 100 dibagi 100 itu adalah 88 ya yang benar Nah, kemudian 88 ini kita kalikan 3 poin karena dia benar Sehingga 88 kali 3 poin hasilnya adalah 264 Kemudian yang salah berarti sisanya 100% dikurangi 88% Sisanya adalah 12% Nah, 12% ini berarti 12 per 100 kita kalikan 100 Kemudian hasilnya itu ya kita 12 kali 100 dibagi 100 Ya, itu yang benar adalah 2 Yang salah adalah 12 Kemudian kita kalikan negatif 1 ya Karena kalau salah itu poinnya adalah negatif 1 Sehingga 12 kali negatif 1 Itu adalah negatif 12 Jadi Jadi jumlah poin yang Yang didapatkan 264 ditambah negatif 12 ya Sehingga 264 itu dikurangi ya Karena ini negatif Pasasinya adalah 252 poin Ya, ini adalah jawabannya Nah, semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan tombol subscribe Serta klik tombol loncengnya Terima kasih Terima kasih